Intro Timnas U19 bakal menghadapi Bosnia Herzegovina untuk uji coba yang semula dijadwalkan berlangsung selasa, tanggal 20 Oktober 2020. Sebagai gantinya, skuad Asuhan Sintayong akan melawan tim junior klub Liga Kroasia Hadius Peek. Setelah mendapat info pembatalan laga VS Bosnia Herzegovina tersebut, kami bergerak cepat mencari lawan pengganti uji coba untuk Timnas U19, kata pelaksana tugas sekretaris jeneral PSSI Yunus Nusi dikutip dari laman resmi PSSI yang dipantau di Jakarta. Setelah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Kroasia, besok kami melawan Hadius Peek, yang notabene tim papan atas Liga Kroasia. Menurut Yunus, dalam pemberitahuan resmi kepada PSSI, Federasi Sepak Bola Bosnia Herzegovina memutuskan untuk tidak memberangkatkan skuadnya ke Kroasia karena ada pemain yang terpapar COVID-19. PSSI pun mengapresiasi informasi dari salah satu mitranya di Semenanjung Balkan tersebut. Kami memahami pembatalan ini dan mengapresiasi PSSI Bosnia Herzegovina yang telah memberitahukan kabar itu kepada kami. Pertandingan timnas U19 melawan Hadius Peek digelar di Stadion Sloga Mravian Split, Kroasia mulai pukul 11 waktu setempat. Timnas U19 awalnya dijadwalkan dua kali menghadapi bosnya Herzegovina pada bulan Oktober 2021 itu pada Selasa 20 Oktober dan Jumat 23 Oktober. Dengan dibetalkan pertandingan tersebut, PSSI masih menunggu konfirmasi dari Federasi Sepak Bola Kroasia dan tim melawan untuk Laga pada hari Jumat 23 Oktober dan pertandingan Pamungkas pada Senin 26 Oktober. Terkait Laga VS Bosnia Herzegovina, timnas U19 sebelumnya sempat menghadapi mereka dalam Laga Uji Coba pada 25 September 2020 di mana Indonesia kalah 0-1. Timnas U19 berada di Kroasia sejak akhir Agustus 2020 untuk menjalani pemusatan latihan atau training center. Dan sampai berita ini diturunkan, squad yang dilatih Sintai yang sudah menjalani 10 pertandingan uji coba dengan hasil 4 kali menang, 3 kali seri dan 3 kali kalah. Isi tersebut menjadi persiapan menuju Piala Asia umur 19 yang rencananya dilaksanakan pada awal tahun 2021 di Uzbekistan. Squad ini juga diproyeksikan untuk berkompetisi di Piala Dunia umur 20 tahun 2021 yang dilaksanakan pada 20 Mai sampai 12 Juni 2021 di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.